Guna mendukung kelancaran penyeberangan penumpang di Pelabuhan Merak, Banten, serta untuk menghindari terjadinya antrian panjang di loket penjualan tiket, khususnya di loket kendaraan. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Merak, Banten membuka 3 loket tambahan yang ditempatkan di res area tol Tangrang Merak, tepatnya di km 43. Loket tambahan dapat dimanfaatkan para penumpang agar tidak perlu antri di loket tiket pelabuhan, sehingga nantinya penumpang yang menggunakan kendaraan pribadi saat tiba di area pelabuhan bisa langsung memasuki area dermaga. Pak, buka kontor di res area? Iya, kita buka kontor di res area. Sama seperti Tomat. Di mana saja Pak? Di res area 43. Selain mengadakan loket pelayanan di res area, ASDP juga telah menyiapkan penambahan loket penjualan tiket bagi pejalan kaki dan kendaraan di area pelabuhan, serta menyiapkan kapal-kapal besar yang disiapkan untuk melayani angkutan penumpang. Susun Nyatun Hayati, Kota Cilegon, melaporkan untuk CTV Network. Selamat menikmati.